Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selanjutnya Ini adalah video pertama saya Dan di video kali ini Saya akan memperkenalkan diri Selalu memperkenalkan program studi Yang sedang saya jalani saat ini Dan menjelaskan bagaimana Prama sesuada program studi pendidikan Administrasi Pertantoran Dalam menghadapi pandemi COVID-19 Selamat menyaksikan Nama saya Afifatul Zakiya Saya lahir di Ibra Bayu 6 Desember 1999 Dan umur saya sekarang 20 tahun Saya merupakan nasiswa di salah satu Universitas di Jakarta Alamat email saya Afifatul Zakiya At email.com Kobi saya mendengarkan musik Menonton film atau drama Korea Dan membaca buku atau novel Di wayat pendidikan saya SD saya bersekolah di SDN SMP di 179 Jakarta SMA di 88 Jakarta Dan kuliah di Universitas Negeri Jakarta Sekarang saya masih kuliah di UBJ Fakustas Ekonomi dengan program studi pendidikan Administrasi Pertantoran Nah sekarang saya akan memperkenalkan program studi yang sedang saya jalani Yaitu pendidikan Administrasi Pertantoran Program studi pendidikan Administrasi Pertantoran Adalah prodi yang siap melahirkan tenaga-tenaga profesional Baik sebagai pendidik Maupun no tenaga pendidikan dan terapi Alasan saya yang mengambil program studi tersebut Yaitu Yang pertama Merupakan saran dari guru les Karena merasa prodi pendidikan administrasi perkantoran Sangat cocok dengan diri saya Yang kedua Ingin memuasai dunia administrasi Terutama di dunia perkantoran Yang ketiga Ingin memiliki kemampuan interpersonal yang baik Untuk kedepannya Agar bisa berinteraksi dengan berguna pekerjaan Yang keempat Merupakan prodi Dengan prospek kerja yang luas Bisa bekerja di perusahaan Bisa juga di dunia pendidikan Visi dari program studi pendidikan Administrasi perkantoran Yaitu Menghasilkan sumber daya manusia yang profesional Memiliki keunggulan kompetitif Pendidikan saing tinggi Memiliki wawasan global Serta memuasai ilmu pengetahuan dan teknologi Di bidang pendidikan administrasi perkantoran Dalam membangun masyarakat Indonesia Yang maju Demokratis Dan segaterah Berdasarkan pandai Selalu Misi program studi Yang pertama adalah Melaksanakan sistem pembelajaran yang profesional Dengan harus mengembangkan berbagai sumber daya pembelajaran Dan relevansi muatan kurikulum Dengan kebutuhan dunia bisnis Yang diimbangi dengan akhlak mulia Bawasan wira usaha Dan bawasan global Yang kedua Melaksanakan peningkatan mutu pendidikan Dan pengajaran penelitian Dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional Dengan terus mengembangkan sumber daya staff Yang ketiga Meningkatkan mutu proses belajar mengajar Atau perkuliahan Baik secara akademis Konseptual dan faktual Yang keempat Meningkatkan mutu pemastauan Dan evaluasi hasil atau prestasi belajar Mahasiswa secara lebih cermat dan berkelanjutan Yang kelima Menjalin kerjasama yang baik Dengan instansi pemerintah Maupun dunia bisnis dalam dan luar negeri Sebagai mitra kerjasama di bidang pendidikan Dan bisnis yang paling membutuhkan Tujuan program studi pendidikan Yang pertama Menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional Di bidang kependidikan administrasi pertantaran Pada tingkat SLUTP SMU dan SMK Yang kedua Mempersiapkan tenaga ahli dan rapil Untuk mendidik calon berausaha Di bidang administrasi pertantaran Profil dan profesi lulusan program studi Yang diharapkan sesuai KKNI adalah sebagai berikut Yang pertama Guru Administrasi pertantaran SRK Yang kedua Peneliti bidang kependidikan Yang ketiga Administrator Yang keempat Wirausaha Yang kelima Pada jari yang lebih dalam Administrasi perkantoran Capaian pembelajaran Program studi pendidikan Administrasi perkantoran Dengan program studi lainnya Itu berbeda Beberapa perbedaan diantara program studi pendidikan Administrasi perkantoran Dengan program studi lainnya Adalah sebagai berikut Yang pertama Analisis mengutang kompetisi dasar Administrasi perkantoran Fokusnya adalah Untuk penguasaan alat-alat perkantoran Di lingkungan perkantoran Yang kedua Analisis standar kompetisi lulusan Kompetisi inti Dan kompetisi dasar Sehingga inti mentasi Dalam berbagai strategi pembelajaran Yang akan berbeda Termasuk dalam Menuangkan dalam Pembuatan FPP Kembekalan khusus terkait Dengan kemampuan profesional Yang berbeda Sesuai dengan Karakteristik program studi Dari program studi ini Diharapkan lulusan Yang pertama Mampu berkomunikasi secara efektif Baik dalam dunia pendidikan Mumpun bisnis Yang kedua Mampu berbahasa inggris Dalam pendidikan dan bisnis Yang ketiga Mampu memanfaatkan Dan menerapkan teknologi Memasih dan komunikasi Dan Mampu mengembangkan diri Untuk berpikir secara Bugis dan analitis Untuk menyelesaikan Permasalahan secara profesional Selanjutnya Saya akan menjelaskan Bagaimana Peran Organisasi mahasiswa Dan program studi pendidikan Administrasi Pertantoran Dalam menghadapi Pandemi COVID-19 Kalau mudah Menjadi kelompok Masyarakat sipil Yang memiliki Jampuan luas Dan sumber daya Potensial Untuk mendorong Kebijakan efektif Dalam memastikan Pencegahan Dan Kemendalian COVID-19 Dan Organisasi mahasiswa Menjadi kelompok Strategis Yang dapat Menghidupan Suara masyarakat Serta meneruskannya Kepada para Pembuas kebijakan Di daerah masing-masing Dengan Organisasi mahasiswa Upaya pencegahan Dan komunikasi Risiko Di masyarakat Dapat dilakukan Mahasiswa Berperan dalam Masyarakat Dengan melakukan Bantuan Berupa donasi Untuk masyarakat Membutuhkan Mengedukasi Mengenai COVID-19 Mengenai Tijangannya Hingga Cara pencegahannya Serta melakukan Penelitian Berkait COVID-19 Salah satu cara Agar terhindar Dari COVID-19 Yaitu dengan Menerapkan Fisikal Discensing Memakai masker Cek suhu tubuh Menjaga kebersihan diri Dengan mencuci tangan Setelah beraktifitas Dan menghindari Tempat keramaian Oleh karena itu Mahasiswa harus benar-benar Menjadi filter Di tengah-tengah masyarakat Memberikan informasi Yang kredibel Bagi masyarakat Dan menjadi Taming dalam Menjaga Waktunya Tidak hanya Mahasiswa yang berperan Membantu dalam Menghadapi pandemi COVID-19 Tetapi Kampus-kampus Pun ikut berperan Contohnya Universitas Negeri Jakarta Prodik pendidikan Administrasi Pertantoran Ikut berperan Juga dalam Menghadapi pandemi COVID-19 Yang pertama Dengan melakukan Kegiatan berkuliahan Jarak-jabung Sesuai dengan Anjuran dari Pemerintah Serta Melakukan Pendataan Seluruh mahasiswa Yang tetap tinggal Di kosan Dan Pendataan mahasiswa Yang berkandang Lepas COVID-19 Misalnya Orang-duanya Di PHK Dan tidak Membeli kepekerjaan Dengan pendataan Tersebut Prodik pendidikan Administrasi Pertantoran Akan memberikan Bantuan Kepada mahasiswa Yang sesuai Dengan ketentuannya Bukan hanya itu Prodik pendidikan Administrasi Pertantoran Juga memberikan Bantuan Lepas Setiap bulannya Kepada mahasiswa Untuk mendukung Perkuliahan Jarak-jarak Nah Sekian Video dari saya Semoga Bermanfaat Untuk semuanya Dan Kalau kalian Yang suka Videonya Jangan lupa Di like Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terjemahan Kepada mahasiswa Dan Terima kasih.